Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong memastikan jumlah total kuota BSPS tahun ini sebanyak 93 rumah. Jumlah ini berdasarkan hasil rapat tim Dinas Perkim dengan mempertimbangkan besaran dana yang disiapkan pada APBD. Setelah penetapan kuota ini, tim dari Dinas Perkim juga telah menggelar sosialisasi terhadap para calon penerima dan menyampaikan mekanisme pencairan dana serta teknis pembangunannya. Disampaikan kabit Kawasan Permukiman Dinas Perkim Lebong, Guntur Saputra, rencana pembangunan BSPS ini dimulai pada bulan Oktober ini. Pihaknya juga telah menyampaikan kepada para calon penerima soal bentuk rumah, kemudian bahan-bahan serta para pekerja dalam pembangunan BSPS ini. Guntur mengatakan pembangunan rumah ini dilakukan secara swadaya tanpa menyewa tukang profesional. Tahapan sekarang sudah melakukan sosialisasi terhadap penerima bantuan yang tersebar di 12 kecamatan dan 33 desa yang berada di Kabupaten Lebong. Itu pemulainnya kapan gak? Itu untuk realisasi fisiknya kita usahakan di bulan Oktober ini. Sudah mulai? Sudah mulai. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2023 ini bersumber dari APBD Kabupaten Lebong dengan total anggaran mencapai 4 miliar rupiah.